Pemirsa kabar duka kembali menyelimuti dunia medis. Orang tenaga medis yang tengah hamil 6 bulan di kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Sebelumnya, almarhumah yang bekerja di bagian farmasi Puskesmas Kumai sempat dirawat di ruang IC Rumah Sakit Imanudin Pangkalan Bun. Almarhumah Retno Wijayanti dibawa ke liang lahat. Inilah prosesi pemakaman Retno Wijayanti, seorang tenaga medis yang bekerja di Puskesmas Kumai. Sebelum meninggal, Retno dinyatakan positif COVID-19 pada 4 Desember lalu berdasarkan hasil swab tes. Almarhumah sempat menjalani isolasi mandiri sejak dinyatakan positif hingga hari Senin kemarin. Karena kondisi memburuk almarhumah yang tengah hamil 6 bulan langsung dibawa ke ruang ICU RS Sultan Imanudin pada selasa dini hari dan tak lama kemudian meninggal dunia, Retno diketahui mempunyai penyakit penyerta berupa asma. Almarhumah meninggalkan seorang suami dan 4 anaknya yang masih kecil. Meninggalnya Retno menambah daftar panjang tenaga medis yang tutup usia akibat Corona.